Gokil sih ini proyek Formula E ya Proyek ambisius banget Budget besar, pake uang rakyat Dan waktu persiapan yang mepet banget Gue gak yakin nih Bisa kejadian pembangunan sirkuit ini Dan kalau kejadian Pasti dipaksakan Kalau dipaksain bener-bener yang gak malu-maluin Nama baik Indonesia lah di mata internasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas Berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai manuver Kiringganesa Ke proyeknya Pak Anies Baswedan Ini menarik teman-teman Kalau kemarin Kiringganesa Mengkritik bahwa Indonesia Akan suram Kalau dipimpin oleh seorang pembohong Dan kritikan itu menurut saya Diarahkan kepada Pak Anies Baswedan Nah kali ini teman-teman Ada kritikan lagi dari Kiringganesa Mengenai proyek Formula E Proyek balap mobil listrik Teman-teman yang rencananya Akan dikelar di Ancol Nah kemarin Kiringganesa Melakukan sidak atau melihat Proyek yang akan digunakan Untuk balap mobil listrik tersebut Namun menurut Kiringganesa Di sana tidak menemukan Pekerja-pekerja yang Membangun jalan teman-teman Tetapi yang dilihat adalah Kamping-kamping yang sedang mencair rumput Kamping-kamping yang berjalan di sana Dan ini membuat Kiringganesa Menjadi was-was Jangan sampai proyek ini Tidak kelar, tidak selesai Dan bisa mengecewakan nama Indonesia Jadi ini lagi teman-teman Kritik yang disampaikan oleh Kiringganesa Kepada Pak Anies Baswedan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat beritanya Kita ambil berita teman-teman Dari Detik News Manuver terbaru Kiringganesa Yang kejeblos di lumur venue Formula E DKI Jadi ini ada satu adegan Apakah ini benar-benar kejeblos atau tidak Kaki Kiringganesa di lokasi Yang rencananya mau dibuat Lomba balap mobil tersebut Nah kita lihat berikutnya teman-teman Ketua umum PSI Kiringganesa Mengkritik program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kiring membuat manuver Dengan kejeblos di lumpur venue Formula E DKI Kalau kemarin ada mobil Pengurus dari PSI yang kejeblos Di sumur Sapan Program dari Pak Anies Baswedan Kali ini kaki Kiringganesa Kejeblos di dalam lumpur Di daerah Ancol teman-teman Momen kejeblos itu terjadi Ketika Kiring inspeksi lokasi Formula E DKI di Ancol Kiring mengunggah videonya di akun Twitternya Dia mengeluhkan sejumlah hal Mulai dari adanya kambing hingga tanah berlumpur Sampai dia kejeblos di lokasi tersebut Dari pagi sidak ke lokasi Formula E Ya beginilah kiranya proyek uang rakyat 2,3T itu Kata Kiring di Twitter Rabu 5 Januari 2022 Dalam video yang diunggahnya Kiring terlihat nge-vlog dan menemukan kambing-kambing saja Tidak ada pekerja Kiring menceritakan kondisi di lokasi yang disebut Lokasi Formula E Bersama kambing-kambing Kiring gokil sih ini proyek Formula E Proyek ambisius banget katanya Kiring menyusuri jalanan di lokasi Formula E Yang disebutnya tadi Tumpukan akar bakau Kata Kiring Juga terlihat di beberapa titik Tempat ini disebut merupakan rawa-rawa Dan dijadikan tempat Pembuangan lumpur Dari proyek Pemprov DKI Jakarta dulu Kiring yang ditemani ketua DPW PSI DKI Jakarta Mikael Sianipar Dan anggota DPRD DKI Jakarta Anggarawi Sastro Ami Joyo Terus mengkritik Formula E Saat Kiring menyampaikan harapan Agar proyek yang disebutnya Untuknya Pres ini Tidak jadi memalukan Disitulah kakinya kejeblos Jadi ngomong-ngomong kritik Pak Anis-Pak Anis Kemudian kakinya kejeblos tuh Kaki Kiring Kanisa ke dalam lumpur Gue gak habis pikir ya Uang warga Jakarta diampur-ampurkan begini Terus proyek ambisius buatnya Pres ini Semoga tidak merugikan uang pajak Eh, ya Allah, ya Allah, ya Allah Kaki gue masuk lagi Kata Kiring Terdengar ada yang tertawa dalam video Kiring Wow, ini bisa menjadi konten lagi teman-teman Konten yang bisa mengangkat citra Mengangkat popularitas dari PSI Jadi kalau kita melihat Memang kreatif Kiring Kanisa teman-teman Membuat manuver-manuver politik Yang ini bisa mengangkat partainya Kiring mengaku heran Dengan pemandangan yang ditemukannya Kiring mengaku miris Karena tidak ada pekerja di sana Dan hanya ketemu kambing Pembangunan jalur balapan Terlihat dia si lumpur yang mengisap Tak ada pekerja yang ada Hanya kambing yang berbaris miris Kejar tayang tinggal 5 bulan lagi Dengan kondisi begini Kata Kiring Nah itu teman-teman Kritikan Kiring Kanisa Mengenai proyek Formula E Katanya kurang 5 bulan Nah teman-teman Coba kita lihat Video yang satu ini Ketika Kiring Kanisa Kejeblos dalam lumpur Di area yang rencana Akan dibuat Lomba balap Formula E Kita lihat videonya yang satu ini Teman-teman Juga lagi ada di Ancol Sekarang kita sudah di lokasi Bersama kambing-kambing Gokil sih ini proyek Formula E ya Proyek ambisius banget Budget besar Pakai uang rakyat Dan waktu persiapan yang mepet banget Gue gak yakin nih Bisa kejadian Pembangunan sirkuit ini Dan kalau kejadian Pasti dipaksakan Kalau dipaksain Mudah-mudahan Yang gak malu-maluin Nama baik Indonesia lah Di mata internasional Info aja nih guys Jakpro Sudah membayar Komitmen fee Ke Formula E Sebesar 560 miliar Di tahun 2020 Kok bisa Tinggal 5 bulan lagi Formula E Sirkuitnya masih seperti ini Kok bisa Dana sebesar Aduh Susah banget Setengah triliun Uang rakyat Setengah triliun Disiasiakan dengan cara yang seperti ini Gue gak habis pikir ya Uang warga Jakarta Diam Burang-burkan begini Terus Proyek ambisius Buatnya pres ini Semoga tidak merugikan Uang pajak Eh Ya Allah Ya Allah Ya Eh Ya Allah Duh kaki gue masuk lagi Aduh Gak gue nyakut guys Tolong dong Gila nih Tengahnya lembek abis Kayak begini bisa jadi sirkuit apalnya nih Aduh Kayu aja gue taruh sini ya Oh iya dipijak Jadi dipijakan Tapi dia stuck disitu sih Bisa Memang harus Stuck Aduh 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 Nah itu teman-teman Inspeksi dari Ketua PSI Kiri Ganesa Di lokasi proyek Yang akan dibangun Sebagai jalur Untuk melakukan Balap mobil Formula E Nah yang saya heran teman-teman Dari Kiri Ganesa ini Sebagai ketemu partai politik Ini saya herannya Kenapa yang dikritik Cuman Pak Anies Baswedan Padahal Kalau kita lihat teman-teman Calon presiden selain Pak Anies itu Ada dua Yang namanya Cukup populer Yang pertama Yaitu Ganjar Pranowo Kemudian Pak Prabowo Tetapi kenapa Kiri Ganesa kok tidak Mengkritik Pak Prabowo Atau Pak Ganjar Pranowo Kenapa yang dikritik Hanya Pak Anies Baswedan Jadi Pak Anies Baswedan ini Dicari-cari kesalannya Kemudian dipublish Di media sosial Kenapa Yang dicari kesalan Hanya Pak Anies Kok tidak Mencari kesalan Pak Jokowi Pak Prabowo Pak Ganjar Atau paling tidak Dikerucutkan Calon presiden Di 2024 Yang namanya Cukup populer Yaitu Pak Ganjar Pak Prabowo Dan Pak Anies sendiri Nah ini yang dikritisi Cuman Pak Anies Dari PSI ini Heran saya disana Termasuk juga Menginspeksi Terkait Formula E Yang ada di Ancol Ini program Dalam proses Memang belum jadi Tetapi ini sudah Dikritik Jadi belum Dilakukan apa-apa Belum Ada penggalian Terkait Lahan disana Belum ada Proyek yang berjalan Tapi ini sudah Dikritik oleh Giring Ganessa Dan merasa khawatir Kalau ini Proyek gagal Teman-teman Jadi seolah-olah Yang Punya jasa ini Saya melihat Giring Ganessa Padahal Pak Anies Tenang-tenang saja Tentunya Pak Anies Kemudian kontraktor Sudah punya planning Terkait itu Jadi mengkritik itu Kalau sudah jadi Tetapi ini Belum jadi Sudah dikritik Belum apa-apa Sudah dikritik oleh Giring Ganessa Ini yang saya heran Teman-teman Dari Giring Ganessa Sekelas Partai Politik Sekala Nasional Tetapi yang dikritisi Hanya di Ipokota DKI Jakarta Padahal Namanya Partai Politik itu Dari atas Sampai ke bawah Dari tingkat Jakarta Sampai tingkat desa Tetapi yang saya heran Yang dikritisi Hanya Gubernur DKI Jakarta Itu yang Paling saya heran Dari Giring Ganessa Dan Ini ada momen Yang luar biasa juga Dari Pak Giring Ganessa Ketika menginfeksi Kakinya ini Kejeblos Dalam lumpur Nah ini Menjadi konten juga Bagi Giring Ganessa Untuk menaikkan Popularitas Dari PSI itu sendiri Jadi itu teman-teman Menilai itu Kalau sudah jadi Jadi kalau belum jadi Dinilai Apanya yang dinilai Ibarat kita Membangun sebuah rumah Rumah belum jadi Sudah dikritiki Ini salah Ini salah Ini salah Rumah itu belum jadi Tetapi ini sudah dikritiki Disalahkan Ini salah Ini salah Ini salah Harusnya menunggu Sampai selesai Oh Sudah jadi ternyata Hasilnya seperti ini Ini luar biasa Nah ini Waktu masih panjang Tetapi ini sudah dikritik Oleh Pihak Giring Ganessa Khawatir Nanti Bisa memalukan Indonesia Seolah-olah Yang berjasa ini Giring Ganessa Kalau seperti ini Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Terkait Giring Ganessa Yang melakukan Inspeksi di area Yang akan Dijarikan Lomba balap Mobil listrik Lalu bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax